Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi Petitan Patu Gede, tempat mandinya para istri-istri atau dayang-dayang dari kerajaan Sungosari. Terletak di desa Watu Gede, terletak di desa Watu Gede, BPCB, terima kasih. Ini jalannya menurun ya, mungkin semacam ke lembah, kanan-kiri ditanami bunga-bunga yang cantik, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Terus sama palem, ini ada palem-palem ya, tanaman palemnya. Namanya palem apa ini ya, yang kecil-kecil hijau itu. Kelihatannya di bawah lumayan rame ini. Konon, disinilah tempatnya mandi para cewek-cewek dari kerajaan Sungosari ya. Biasanya kayak permaisuri, putri-putri raja, dan dayang-dayangnya mandi disini, kemudian menuju sumber awan untuk beribadah. Nah, disini nggak boleh masuk ya. Masuk sini ketahuan kepala hilang. Oh iya beneran ya, banyak bojil-bojil mandi. Ini ada tempat untuk santai. Terus mari ya, adik-adik. Di dindingnya banyak sekali tempelan-tempelan ya, tempat untuk santai. Dindingnya ini penuh dengan tempelan-tempelan yang satu warna. Ini kayaknya bentuk-bentuk hewa ini, kelihatannya. Inilah tempatnya, airnya memang agak kotor. Nah, ini dari, sumbernya berasal dari masing-masing dinding itu. Jadi masing-masing dinding itu dulu ada arcanya, kemudian dipindahkan. Sekarang tinggal segitu aja. Ada lagi arca di sini. Ada musholanya di sini. Ada musholanya di sini ada kuncup ya, kuncup bunga kantil. Seperti yang kita temukan di kota pertintaan Pati Gajah Madang, Tobol ya. Di sini masih ada mas. Agak licin sini. Ini banyak tempelan-tempelan lagi. Akhirnya sampai di sini sudah habis. Gak tahu kalau sana. Tutup. Diatanya ada. Sekat-sekat ya. Ini penuh dengan tempelan-tempelan ragam hias seperti ini. Di atas ini sudah bambu-bambu. Nah, ini pemandangan los. Kalau kita naik. Luar anak kok naik ke sana ya? Berasa-berasa. Ini pemandangan losnya. Pertintaan waktu gede. Konon di sini. Ken Arok sering mengintip ya. Katanya dulu di sini tempat. Ken Arok mengintip. Ken detis waktu mandi. Ken Arok kok tidak dihukum. Dia akan pejabat. Jadi kalau gak pejabat. Kalau tidak setingkat bangsawan. Kalau ketahuan. Mengintip di sini. Kepalanya langsung hilang. Kita coba mendekati ke sumbernya ya. Mendekati ke sumbernya. Selamat datang. hai 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 duit hai 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 tempat keluar airnya keluar airnya memang dari dari celah-celah batu-batuan ini keluar sumbernya coba lihat ya ya nah sumbernya berasal dari celah-celah batu ini yang seperti tadi itu ini ada ritual kelihatannya disinilah pusat sumbernya airnya itu dulu seperti itu ya dulu setiap relong-relong itu ada semacam kayak arcanya ada arcanya sana ada arca 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 seperti foto yang tadi di tempat juru kunci yang saya tunjukkan dulu banyak arcanya terus setiap arcanya itu mengeluarkan air nah ini masih tersisa pohonnya sangat besar mungkin dari sinilah pusat sumber airnya dari pohon beringin yang usianya mungkin sudah ratusan tahun dari sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amit-amit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin disini yang tempat ritual mandinya itu mungkin disini ya diduduk disini kemudian mandi disini ini mirip payung-payung yang ada di Bali nah ini banyak sekali disini masalah ini mas ini lho batunya ini lho nah ini batu untuk mengasah batu untuk mengasah pisau untuk memotong siapa saja yang berani mengintip disini itu ceritanya lah ini sumurnya mas sumurnya lebih besar di situ tak tahu kan tahu lumayan mungkin baunya arum karena banyak bunga-bunga sesaji banyak bunga tujuh rupa disini ini lho katanya itu nah ini sayatan-sayatan sini ini tempat untuk mengasah pisaunya Algojo berani ngintip disini ya nyawa taruhannya seperti itu ya ini juga terus disini ada watu dakon saya penasaran ya katanya disini ada watu dakon sebelah mana watu yang bolong-bolong itu untuk putri-putri bermain ilho mas bermain-main situ kok belum bisa temukan mana ini bukan bolong-bolong nanti kita tanyakan kuncinya ini katanya hai 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 makna Terima kasih telah menonton!